Masih belum jelas, yaudah kita sepakati sekarang. Hari apa? Karena sekarang akan ada tugas lagi. Yaudah kita bikin deal-deal aja. Boleh Sabtu, Mem. Sabtu, oke. Untuk video sekarang, kapan dong? Minggu. Boleh, boleh. Let's make a deal. Jadi, untuk yang kemarin, boleh hari Sabtu ya. Karena saya juga baru mengkonfirmasi kejelasannya hari ini. Boleh hari Sabtu ya, di maksimal deadline untuk penamanya kirim ke LMS-nya. Boleh berupa link, atau berupa langsung aja voice recording-nya di situ. Oke. Apa lagi ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas kah? Tentang hobi talent interest ya, kalau nggak salah kemarin itu ya? Yes, ma'am. Nah, kemudian untuk materinya tentang adjective phrase. Belum saya jelasin juga ya? Adjective phrase. Kalau udah saya ambil intinya aja ya. You can read the lecture notes in the previous meeting, lesson 3 itu tentang adjective phrase. Bedanya sama adjective itu, kalau adjective itu satu kata, kalau adjective phrase itu lebih dari satu kata. Misalnya, adjective itu beautiful, kalau adjective phrase-nya very beautiful, really beautiful. Nah, itu namanya adjective phrase, frase lebih dari satu kata. Terus sama-sama ya fungsinya, mau adjective, mau adjective phrase, fungsinya sama untuk menjelaskan kata benda. Oke, misalnya, he is an active student, misalnya. Berarti menjelaskan student, student yang aktif. Kalau kita mau pakai adjective phrase, berarti he is a very active student. Ada very-nya di situ. Terus si adjective phrase itu dibagi tiga. Ada yang, oh, adjective phrase itu ada dua bagian ya. Ada adjective, ada intensifier namanya. Nah, si very, really, quite, itu namanya intensifier. Fungsinya untuk menambah power ke adjective-nya, atau bisa juga melemahkan si adjective-nya, atau bisa juga menambah sedikit. Nanti ada di lecture notes ya. Terus saya nggak bisa buka di sini. Nanti dicek lagi aja ya di LMS-nya. Jadi, intensifier itu ada tiga. Ada yang berfungsi menguatkan, menambah sedikit, sama melemahkan. Kalau yang menguatkan, misalnya kata very, very beautiful. Oh iya, berarti sangat cantik. Jadi, menambah power kecantikannya. Ada yang menambahnya cuma dikit, kayak quite nice. Lumayan baik. Nah, itu lumayan itu quite. Di situ intensifier yang fungsinya menambah dikit lah. Ada juga yang malah melemahkan, kayak misalnya hardly, 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 hardly difficult. Berarti artinya tidak terlalu sulit. Jadi, si sulitnya itu dilemahkan. Oh, jadi nggak terlalu sulit, kayak gitu. Hardly, apa lagi ya? Hardly, ekspresif. Tidak terlalu ekspresif, kayak gitu. Jadi, ada juga intensifier yang fungsinya malah melemahkan. Itu bagian dari adjective phrase. Adjective phrase itu ada adjective, ada intensifier, kayak gitu. Very, really, quite, apa lagi, extremely. Nah, itu namanya intensifier. Nah, sekarang untuk bahasan kita sekarang, nambah lagi ya tentang collocation. Bentar, I'm going to share the screenshot of the lectures for today. 31 orang. Di mana ya? Jadi, untuk sekarang kita belajar tentang collocation. Collocation. Nah, kita langsung ke sini ya. Collocation itu adalah Word or phrase that sounds natural and correct When it is used with another word or phrase, katanya. Or, kita lihat. Or, it is the combination of words Consists of various form of speech with no exact rules. Jadi, nggak ada aturannya ya. Intensifier itu harus gini, harus gini. Nggak. Jadi, yang bisa... Nah, ini, lihat di sini ada kata-kata. It is based on how native speakers combines the word. Jadi, yang bisa membuat... Apa namanya itu? Collocation itu hanya native saja. Kita hanya bisa mempelajarinya saja. The combination just sounds right to native speakers who use them all the time. Kayak gitu ya. Kita nggak bisa bikin-bikin sendiri. Jadi, yang sudah ada saja kita pelajari. For example, To save time. So much in common. Have so much in common. Atau have something in common. Have blah-blah-blah in common. Nah, itu collocation. Kemudian, ada outgoing personality. Ada extremely important. Ada a pile of books. How do we learn collocation? Nah, ini di sini ada caranya. Regularly... It's so general ya. Regularly read authentic reading sources written by the English native speakers. Regularly watch or listen to the news of... Your favorite shows in English and regularly practice your English through speaking and writing activities. Jadi, kita hanya bisa mempelajarinya saja ya. Yang sudah ada. Nah, di sini karena... Karena topik untuk meeting 4 kita sekarang tentang major. Your major. You have to describe your major. Jadi, di sini ada collocation yang berhubungan sama major of study. Misalnya, dengan kata science. Ada social science. Ada physical science. Ada scientific discourse. Ada scientific research. And so on and so forth. So, you have to use the word ya when you describe your major letter. And then, untuk kata study, kita punya number studies, academic study, future study, recent study, systematic study. Cukup simple ya untuk collocation ini. Oke, baiklah. Ini contohnya, penggunaannya dalam text. So, you can see. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup jelas kah tentang collocacy? Jadi, collocacy itu apa? Can you check the conclusion? What is collocation? Kalau di bahasa Indonesia ada kan ya kalau nggak salah, collocacy. Pernah denger nggak? Collocacy. Jadi, collocacy itu apa? Ada yang mau coba jelasin? Nggak apa-apa aja. Tahu salah. Muhammad Rifqi. Sambil saya mau cek. Dibur nggak nih? Kalau collocacy itu apa sih? Collocation. No idea, man. I have no idea. Sebisanya aja. Collocation itu apa? Contohnya tadi kayak physical science, terus ada save the time, terus ada apa lagi? Biological science, electrical engineering, telecommunication engineering. Nah, itu collocation. Jadi, simple-nya collocation itu apa? Coba. Ada yang mau coba? Nabilah, Nesya, Iputu Adiaksa, Fares, Raihan, Salwa, Muhammad Haikal, Hendra. saya cek satu-satunya, saya cek satu-satunya nih. Jadi kayak nggak bisa nih. Ada yang mau coba? Jelasin sedikit aja what this collocation then? Saya mungkin, Mem. Boleh, saya. Sebentar. Muhammad Haikal Putih. Muhammad Haikal. Sip, oke, bagaimana Haikal? Mungkin kalau collocation itu kayak sandingan kata yang memiliki makna yang sama. Sandingan kata yang memiliki makna yang sama. Oke, saya simpan. Yes, that's right. Ada lagi? Mau nambahin lagi? Yes, that's right. Jadi, kalau kasih itu sandingan kata, bisa gabungan kata, ya, kayak kemarin. Terus, tapi nggak ada aturannya, ya, kita nggak bisa bikin sendiri collocation yang bisa, kita lakukan hanya mempelajari yang sudah ada saja. Apa lagi? Ya, nggak ada aturannya, Tapi kalau kayak adjective phrase itu ada aturannya, ada. Kita bisa mempelajari, kita bisa bikin juga, tapi kalau untuk collocation, no, we cannot. Baiklah. Jadi, untuk lanjut ke tugas, ya. Siap mendengarkan tugasnya? by the way, yang kemarin ada yang sudah selesai? Yang sudah dikumpulin belum? Masih belum jelas, ya? Oke, hari Sabtu deal, ya? 2359. Baru buat scriptnya aja, men. Baru buat scriptnya, no problem. Tapi in group, udah bikin grupnya? Lima atau? Kelas ini sudah sangat akrab, belum satu sama lain? Sudah terlalu akrab. Sudah terlalu akrab. Ada yang sudah terlalu akrab. Kayaknya saya curiga, semester depan kita bisa ketemu, deh. Jadi, baik-baik, ya, kalian. Nanti kalau tidak baik-baik, pas ketemu, wah, rame. Sudah, aduh, saya udah, udah berapa ya? Udah dua tahun kita, ya, kayak gini. Kemudian bisa cepat. Gini, deh, ketemuan aslinya. Terus, apalagi kok jadi ke situ? Tugas, tugas. Untuk tugas kita minggu ini adalah, still, mau orangnya sama, grupnya, biar nggak bagi-bagi, biar nggak ribet lagi. Atau kalian mau mencoba suasana baru, berubah lagi grupnya, boleh. Jadi, tetap in group. Nah, tapi sekarang saya pengen melihat gambar. Jadi, ada videonya, ya, sama wajah kaliannya di situ. You're going to make a video. Terus, ada PowerPoint-nya juga. Jadi, yang kemarin sih, simpelnya, kalian bikin PowerPoint, terus ketemuan, mau di Zoom, mau di Google Meet, terus satu-satu ngomong, pakai si PowerPoint-nya di share screen, direkam, udah jadi, gitu. That's the task for this week. Intinya tentang pengalaman kalian selama menjadi mahasiswa tahun pertama di Telkom. Seperti apa? Gitu. Boleh curhat di situ? Boleh, boleh. You can share everything there. Boleh lah. Sekalian curhat. Kayak gitu. Tapi ada PowerPoint-nya, ya, meskipun cuma berapa slide, no problem. Nggak ada batasannya. Dan waktunya, agak lebih lama kalau ini, ya, sekitar kalian bisa maksimal berbicara 2 menit, lah, ya. Kurang lebih. Kurang lebih, lah. Bisa lebih, boleh. Lebih juga. No problem. Oke. Is that clear enough? 2 menit untuk presentasi itu. Ya, soalnya topiknya cuma satu, sih, ya. Tentang freshman experience. Jadi, bisa, lah. Mau lebih dari 2 menit, no problem. Sekitaran 2-3 menit, lah, satu orang berbicaranya. Sambil menunjukkan PowerPoint-nya. Gitu. Di rekan. Nah, kalau yang ini, I think it will be hard, ya, to be uploaded in LMS. Jadi, baru sekarang kita bikin Google Drive. Mau kelas ini bikin sendiri, atau mau kalian masing-masing kelompok aja, no problem. Jadi, yang di-upload ke LMS cuma link-nya aja, ya. Nanti saya di-sharingkan. Nanti saya bisa lihat. Gitu. Oke. Cukupkah? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Miss. Boleh. Kalau buat deadline yang tugas yang sekarang itu, kapan? Yuk, kapan? Kapan yuk? Tugas lima, nah, minggu depan masih ada, kah nggak ya? Sabtu, Minggu, Senin. Senin bisa nggak? Senin, minggu depan. Assessment is due. KWL table. Describe buat job. Yah, mau kapan? Kalian banyak tugas nggak sih? Dari matko lain? Enggak ya? Lumayan, Mem. Lumayan. Banyak. Banyak banget. Sampai ya, sabar. Udah, makanya cepetan kuliahnya. Jadi, mau kapan? Boleh lah. Yaudah, sekalian aja. Kalau mau gitu, kalian bikin rekaman iya. Tentang apa sih kemarin, hobi talent interest. Kemudian, presentasi juga. Lanjutin gitu. Jadi, sekalian aja bikin draftnya. Kelompoknya udah, jangan dirubah lagi. Biar sekalian bikinnya. Nah, kalau sekalian gitu, berarti ada Sabtu dong. Semoga. Yaudah, saya kasih ke kalian. Kapan? Mau kapan? Mau Senin? Oh, tidak ada yang berbicara? Dianggap deal. Three, two, one. Labu nih, si Rabu. Akhirnya ada yang berbicara. Mau Rabu? Rabu berarti sebentar. Tanggal saya sambil set nanti ya di LMS-nya biar nggak pusing. Set, set. Rabu tuh tanggal 23 berarti ya? Iya, 23, Miss. Oke. Wih, saya takut lupa lagi. Boleh deh. Boleh, boleh. Asal dikerjain. Kalau saja kalau udah minta di, ini tapi nggak dikerjain. Ya, entap ya. Ntar saya sambil tulis. Lupa. 05 ya. 05 berarti tugas yang tiganya hari Sabtu tanggal 12. Eh, benar nggak? Benar kan? Tugas empatnya tanggal 16. Sip. Ini meeting keempat kita ya. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Masih lah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan nanti di, untuk tugas yang kemarin tentang hobby talent interest ini, kalian usahakan pakai adjective phrase ya. Nah, kayak misalkan nggak cuma bilang I'm busy, I'm busy with my activity. Jadi, pakai kata really, very, quite. Nah, gitu-gitu. Pakai intensifier. Si adjective-nya itu. Jadi, ada, ada apa namanya, level. Ada levelnya si adjective-nya. Gitu. Ada, ya. Ada lagi? Ada lagi ya? Takutnya saya ada yang lupa. Seperti biasa, discussion dikerjakan ya. Si asynchronous learning-nya. Discussion seperti biasa dikerjakan. Artikel video silahkan dilihat. Dan yang pasti tugas sesuai deadline ya. Dikerjakan. Oke. Sepertinya sudah. I think it will be enough for today's meeting. Baiklah. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Alwa, Haikal, Aisyah, Nabila, Rifki, Nesha. No, ma'am. Lerina? Baik, saya ambil foto ya. Silahkan. Yang bisa on cam. I'm going to take your picture. 16 others. Saya perbaiki dulu deh layout-nya biar semuanya terlihat. Wait a minute. Saya ganti jadi gitu. Oke, siap. 30 orang. Kayak koneksi mungkin ya. Oke. To the count of 3. One. Sorry, ma'am. Jaringannya kurang bagus. No problem. Kalau yang nggak bisa on cam, no problem. Yang pasti namanya betul ya. Jangan pakai nama aman. One, two, three. Smile. Oke. Sip. Oke, selamat mengerjakan discussion dan juga tugas-tugasnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat atau personally atau in group ya. Nice to talk to you. Nice to meet you. Sehat-sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye-bye.